Intro Bagi kalian mungkin risik siap dianggap imam besar Bagi sebagian umat islam di indonesia tidak Sampai jumpa Halo sahabat indonesia kita bertemu lagi dalam opini Rudy Sahabat indonesia Ada kegiatan kebutuhan kalau menurut saya di Tasik Malaya Ada mobil polisi kalau tidak salah ada tiga buah itu dirusak oleh massa yang pakai peci pakai sarung Ada perempuan-perempuan pakai kerundung hitam-hitam dan sebagainya Awalnya saya berpikir ini adalah perlawanan rakyat Tasik Malaya terhadap penerapan PPKM darurat Dan ternyata setelah saya telisik dan sahabat informasi lebih dalam bukan Ini adalah kegiatan salah satu kelompok yang menurut saya brutal dan tidak masuk akal Yang menuntut dua hal yang pertama adalah tentang Istilahnya dia pembunuhan 6 orang di KM 50 di Kampe Ini orang-orang FPI kalau tidak salah waktu dia ada baku tembak dengan aparat kepolisian karena orang ini mengamankan risiko siap Tapi dalam persepsi mereka orang-orang yang otaknya cekak ini Ini dianggap pembunuhan gitu Padahal sudah tahu bahwa itu bukan pembunuhan Bahkan kelompoknya Amin Rais pun sudah mengatakan TNI Poli tidak terlibat katanya Oke itu satu Yang kedua dia menekan jaksa atau kepala kejaksaan negeri di Tasik Malaya Untuk membebaskan risiko siap Wah ini gila bener ini Mungkin orang ini memang tidak tahu hukum ya karena otaknya kecil gitu ya Sehingga mereka merasa dengan menekan Kak Jari Kepala Jasa Negeri Tasik Malaya bisa bersuara Mereka tidak mengerti ini bahwa vonis kepada risiko siap itu bukan ranah kejaksaan lagi Ranah pengadilan, hakim Memangnya mereka siapa gitu Bisa menabrak-menabrak memberikan tuntutan ancaman untuk membebaskan risiko siap Bagi kalian mungkin risiko siap dianggap imam besar Bagi sebagian umat Islam di Indonesia tidak Organisasi FPI sudah almarhum Tapi Seperti yang dulu saya kritisi juga kepada pemerintah Orang-orang FPI ini masih berkeliaran kesana kemarin Nah terbukti apa yang saya prediksi beberapa bulan yang lalu Bahwa Orang-orang yang masih menganggap dia adalah penjaga atau panitia hari kiamat ini Yang katanya pembela Islam ini masih berkeliaran dan brutal Ini menurut saya sesuatu yang sangat menarik Apalagi di masa PPKM darurat seperti ini Mereka bisa jadi menjadi klaster baru Terhadap penyebaran COVID-19 Mereka tidak sadar Kenapa? Otaknya ini sudah diliputi dengan kebencian kepada pemerintah, kepada negara Dan akal sehatnya sudah anjlok kemana-mana Nah saya dengar ada 31 orang yang diamankan oleh aparat kepolisian Saya tidak tahu apakah termasuk korlapnya atau provokatornya atau pemimpinnya saya tidak tahu Nah yang perlu kita kritisi sekarang Bagaimana dengan nasib 31 orang ini Apakah hanya sekedar dibina lalu kemudian ada matres 10 ribu Menyesal, minta maaf, selesai Seperti yang biasanya Kalau ini terjadi Ini akan menjadi presiden buruk Bagi penagaan hukum di Indonesia Perusahaan aset negara seperti mobil-mobil kepolisian Ini sangat serius Dan mereka sudah melanggar PPKM darurat juga Numpuk-numpuk kesalahan mereka Kalau hanya diselesaikan hanya sekedar minta maaf dibina Nangis-nangis Mungkin nanti ada ulama setempat turun tangan Selesai Demi apa? Demi stabilitas daerah yang semua menurut saya Yang terjadi adalah Sering sekali kita menutupi kotoran di depan mata kita dengan karpet merah Di permukaan seolah-olah indah Tapi ada kebusukan di dalamnya Ini yang terjadi Sahabat Indonesia Mohon maaf Saya mengecam keras Aksi brutalnya mereka Mereka mencitrakan Islam yang sangat buruk Padahal Islam bukan seperti itu Saya Orang Islam Apa yang mereka lakukan Itu menjadi kampanye buruk Promosi buruk Citra buruk Bagi agama saya yang mulia Di mata mereka Di tangan mereka Di otak mereka Islam seperti barbar Astagfirullahaladzim Sahabat Indonesia Ini sebetulnya himbauan kepada aparat penegak hukum Agar takat Terhadap aturan yang ada Tidak tunduk pada tekanan siapapun Apalagi tekanan masa yang brutal Kalau masalah ini Hanya dirisakan dengan Matre 10 ribu Masalahnya Kebobrokannya Sampahnya Hanya ditutupi dengan karpet merah Jangan Kaget Kalau masalah ini akan berulang Dan berulang Bukan hanya di Tasik Malaya Tapi di tempat-tempat lain Satu hal yang ingin saya harapkan juga Untuk membantu pemerintah Untuk membantu aparat kepolisian Seharusnya Ulama-ulama besar Yang nasionalis Itu turun tangan Untuk menormalkan Menitrakan otak-otak mereka ini Mereka ini dibutakan Mereka pendukungnya risik siap Tidak ada masalah dia mendukung risik siap Tapi mereka harus taat hukum Ini negara hukum Bukan negara barbar yang seenak sendiri Yang dicitrakan dengan pengadilan jalanan seperti itu Saya mohon kepada ulama-ulama besar Untuk turun dari gunung Menyelesaikan ini Turunlah ke Tasik Malaya Menenteramkan umat Memberikan tausnya yang menenteramkan Dan meluruskan otak sesat mereka Umat Islam yang baik Itu adalah umat Islam yang taat hukum Dimanapun dia berada Bukan memaksakan ganda Apalagi dengan kebrutalan Dan vandalisme Seperti yang ditunjukkan oleh Teman-teman di Tasik Malaya Kasian Generasi berikutnya Kalau dipimpin oleh anak-anak muda Seperti yang di Tasik ini Mau jadi apa negara Indonesia ini Orang-orang ini otaknya masih berpikir Seolah-olah negara Indonesia ini negara Islam Bukan Ini negara Pancasila Negara yang berdasarkan Pancasila Jadi bukan negara Islam Jadi Mohon kepada semua pihak Untuk Berbesar hati membantu Aparat negara Agar generasi muda yang bingkok Akal sehatnya ini diluluskan kembali Di sisi lain Saya mohon Kepada perat kepolisian Untuk teguh Jangan tunduk pada Tekanan mereka Kalau mereka Sudah terbukti Terbukti Merusak Merusak fasilitas publik Aset negara Harus diproses hukum Sesuai dengan undang-undang yang ada Jangan dibiarkan Nanti akan berulang Ini akan menjadi presiden buruk Dan seperti kita lihat tadi Di video tadi Brutal sekali mereka Mereka meneriakan takbir Kemudian merusak Heran sekali Takbir yang begitu agung Disalahgunakan Untuk melakukan kekerasan Saya tidak tahu Ajaran siapa ini Siapa guru mereka Ini yang harus kita pertanyakan Dan seharusnya Aparat intelijen Maupun aparat kepolisian Menelisik sampai jauh Siapa provokator Di balik layar ini Siapa guru mereka Sehingga mereka Tersesatkan sejauh ini Mereka tidak peduli lagi Dengan Wabah pandemi yang Sedang Kritis seperti ini Apalagi Jawa Barat Termasuk zona merah Sahabat Indonesia Ini himbawan saya Ini semacam Kegundahan saya Sebetulnya Bagaimana negara ini Dalam kondisi yang Seperti ini Masih ada Sekelompok orang Yang Memaksakan kendak Dengan kebrutalan Belajarlah Untuk menjadi manusia Indonesia Yang bermartabat Yang terhormat Yang punya etika Bukan membuat dirinya Menjadi tontonan Yang sangat memalukan Dalam era digital sekarang Apapun yang mereka lakukan Sudah menjadi tontonan publik Bukan hanya di Indonesia Bukan hanya di Indonesia Tapi dunia Betapa barbarnya Orang Indonesia Itu persepsi publik Dunia terhadap Apa yang dokter Orang-orang Di Tasik Malaya Di sisi lain juga Publik dunia akan melihat Betapa lemahnya Aparat kepolisian Kalau mendiamkan saja Baik sahabat Indonesia Demikian Opini saya Sekali lagi saya Memberikan saran Kepada aparat kepolisian Untuk tegas bersikap Menjaga marwah Kedaulatan negara Terhadap orang-orang Yang merongrong Kewibawaan hukum Di negeri ini Yang salah diproses Jangan hanya keroconya Tapi juga mastermainnya Yang kedua saya mohon Kepada Para ulama-ulama Yang terhormat Yang nasionalis Ulama yang merah putih Tolonglah Turun Berikanlah pencerahan Pada anak bangsa Seperti di Tasik Malaya Jangan biarkan Mereka tersesat Terlalu jauh Ini berbahaya Baik demikian Opini saya hari ini Tentang kasus yang terjadi Di Tasik Malaya Tanggal 12 Juli 2021 Yang lalu Mudah-mudahan ini Menjadi pembelajaran Buat kita semua Dan yang penting Kita harus Menegakkan kukum Di negeri ini Baik Siapa Indonesia Demikian opini saya hari ini Jangan lupa Pakai masker Double Masker saya Double Ini yang Dianjurkan oleh Pemerintah Ini dianjurkan oleh Tenaga medis Dan para dokter Saya mohon kepada Anda Untuk mengikutinya Memakai masker Double Masker saya Melindungi Anda Masker Anda Melindungi saya Dan masker kita Melindungi Indonesia Terima kasih Salam satu Indonesia Salam budaya Nusantara Salam toleransi Dan yang paling penting adalah Salam sehat Buat kita semua Buat Indonesia Tercinta Terima kasih Saya Rudy Eskam Terima kasih Terima kasih